Saya juga mengucapkan selamat dan sukses kepada Mas Ahyai dan keluarga. Semoga kebahagiaan ini menjadi kebahagiaan kami. Dan Partai Demokrat tentunya juga bergembira, berbahagia. Kadar terbaiknya hari ini telah diberikan percayaan. Dan ini adalah tugas negara yang harus diadikan sebaik-baiknya. Respon awal keluarga setelah mendapatkan kabar pertama kalinya, Ahyai mendapatkan kursi menteri seperti apa? Kaget. Kaget. Di masa seperti ini, di saat kita sedang hadapi pemeluh yang seolah berjalan demokratis dan kita masih menunggu hasil suara. Ternyata ajakan dan kepercayaan itu datang lebih cepat dari pemerintahan hari ini. Itu saya kaget, tapi juga bersyukur. Dan tentunya tiba lah saatnya hari ini kita menyaksikan bahwa proses itu berjalan dengan lancar. Untuk saya, sekali lagi hanya mendoakan, berikan hubungan baik moral, baik doa, dan juga support secara keberlanjutan agar Mas Ahyai, Mbak Anissa, hanya dapat menjadi mimpin pemerintahan ATF Pernas dengan baik dan bijak. Ada wajangan dari Pak SBY enggak untuk Pak Ahyai menjabat sebaik-baik? Mungkin bisa saja langsung ke Mas Ahyai. Saya enggak tahu apa yang diwijakkan, tapi saya yakinlah sebagai orang tua, pasti menginginkan anaknya sukses, anaknya pendapatan tempat yang terbaik, dimanapun diberikan mandat. Mas Karana Demokrat sudah bergabung ini Mas ke barisan pemerintah. Kapan kira-kira komunikasi akan dijalin ke partai-partai pemerintah yang saat ini? Ya yang jelas saya bersyukur ya Bapak Prabowo mendapatkan suara yang baik, pemilunya juga mendapatkan suara yang baik, dan kita sudah berkomitmen untuk menjadi bagian dari pemerintahan ke depan. Hari ini berarti dengan masuknya Mas Ahyai, sebagai Menteri Atri Rewa Penas, pemerintahan Pak Jokowi, tentu Parti Demokrat juga bersyukur, tapi kita juga punya mekanisme, menjadi segi partai, tentunya dengan sendirinya, dengan seperti ini, akan menjadi pembahasan hubungan kepada pemerintahan, dan juga tentunya kita harus memiliki komitmen, agar masa periode Pak Jokowi, pemerintahan Jokowi, berlangsung dengan baik dan sulit kontinat. Dan tentunya nanti yang akan menyampaikan secara resmi, dari pihak kepartaian Parti Demokrat, tentunya ya MTP, Ketua Umum sendiri, dan kami semuanya akan menyampaikan hal, terkait dengan posisi Parti Demokrat terdepan. Tapi dengan Mas Ahyai jadi Menteri ini, posisi Ketum akan masih tetap dipegang Mas Ahyai berarti? Ya, sejauh ini, tidak ada pergantian Ketua Umum, dan kita menunggu, proses demokrasi, atau proses organisasi Parti Demokrat terdepannya. Pak, artinya Demokrat akan all-in ya Pak ya, 100% dukung pemerintahan Jokowi juga? Kami memiliki etikat, kalau sudah mendukung all-in, dan kami buktikan ketika pemilu kemarin, 2024, Parti Demokrat all-in, mendukung Prabowo-Gibran, dan Parti Demokrat juga berkontribusi, di seluruh tanah air, walaupun memang secara ekspektasi Partai Kami belum sesuai dengan apa yang kami harapkan, tapi secara keseluruhan, perjalanan demokrasi dan Parti Demokrat berjalan dengan pacar. Termasuk dalam hal angket ya Mas, ya akan all-in Demokrat mendukung? Nanti kita lihat ke depannya ya, kasih. Terima kasih Mas, Mas.